Saya bertemu dengan seorang siswa yang hebat di kelas saya, ranking 1 terus, diangkat menjadi. Baru-baru ini beredar sebuah video memperlihatkan kisah seorang ibu guru ketika bertemu dengan murid yang berprestasi malah tidak begitu kenal dengan dirinya. Berbeda dengan saat sang ibu guru bertemu dengan murid yang biasa tapi menolongnya saat di jalan. Video itu diunggah oleh akun Instagram Memo Medsos pada tanggal 27 Juni 2022. Simak kisah ibu guru berikut ini. Saya tidak ingat, Pak. Saya ibu sedih rayu. Oh iya. Nah, Allah waktunya. Padahal siswa tersebut gampang, saya pelunuh-pelunuhkan. Luar biasa. Begitu banyak karakternya kepada kita. Ya, saya tidak tahu lagi, Pak. Nah, dengan siswa yang tadi, dengan siswa yang tadi, saya pergi ke Manisbatan. Hari mulai malam, motor saya kocok, bonggok, masuk air. Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan. Melambai-lambai kendaraan. Kok dipijing? Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan untuk meminta bantuan. Untuk meminta bantuan. Gimana motor saya? Tidak ada satu orang semua yang memperkenalkan. Bahkan saya pergi kembali ke perusahaan. Mungkin perusahaan tidak mau membantu saya. Akhirnya adalah dua orang anak, hijau, dengan perkenjaraan. Dilihatnya dalam gelap. Dia berbalik. Saya akhirnya agak teribat. Beg, anak bucah lagi ini. Kenapa ini saya bikinikan? Akhirnya. Ini sih, Pak. Iya. Kamu siapa? Bu, saya yang ini-ini dulu. Bu, yang di kelas ibu yang begini. Akhirnya saya dikeluknya. Dikeluknya dia nangis. Ibu, kenapa sampai ke sini? Ibu, kenapa? Oh, saya begini-gini cerita. Saya kejadiannya begini-gini. Ya udah. Saya naik motor ibu. Ibu, saya gonceng. Ibu, saya gonceng. Dan motor saya didorong oleh teman saya. Jadi saya naik motor dia. Sambil berboceng dengan tempatnya. Motor saya dibawa ke dia. Padahal jaraknya masih 10 kilo. Akhirnya saya sampai ke tempat itu. Sudah. Ibu masuk penginapan. Urusan motor, urusan saya. Pokoknya ibu tahu saja motor ibu beres. Ya udah. Sekali besok motor saya diatakan. Ya udah bagus. Udah bersih. Bahkan udah di uji. Rusaknya saya balik. Berurusan lagi dengan orang hotel. Berurusan lagi dengan orang hotel. Orang penginapan. Ibu, sudah diselesaikan oleh murid ibu. Yang namanya. Itu luar biasa. Waduh. Jadi akhirnya saya berpikir. Ternyata benar apa yang dikatakan ahli itu. Mencetak karakter. Mencetak jiwa siswa yang bagus. Mencetak kedisiplinan siswa yang bagus. Akhirnya menjadi bagus. Tetapi mencetak siswa hanya selembak kertas. Angka. Itu berbentuknya. Terima kasih.